Maka jawabnya barakallahu fikum, ketahuilah ya ibadallah bahwa perkara puasa Ramadan adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka puasa Ramadan ini jika ditinggalkan, maka dia akan menjadi bumerang di hari kiamat kelak. Dan bahkan di dunia, bagi orang-orang yang meninggalkan puasa tersebut, karena puasa Ramadan adalah satu dari rukun Islam. Yang di dalam hadith mutafakun alaih dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah s.a.w. Wasawmi Ramadan, syahidnya Wasawmi Ramadan dari asas dan fondasi Islam. Maka telah banyak hadith-hadith yang menyebutkan, orang yang meninggalkan puasa Ramadan, Maka dia itu diberikan iqob dan azab di dunia sebelum akhirah. Adapun di dunia, telah datang hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah yang mutafakun alaih. Dan hadith yang kedua dari Aisyah yang mutafakun alaih. Yang mana hadith ini semakna, di hadith Aisyah disebutkan, Maka datang seseorang kepada Nabi dan mengadu, Ihtaraptu, ihtaraptu, makna ihtaraptu adalah telah terbakar diriku ya Rasulullah. Maka orang ini merasakan kebakaran pada dirinya. Maka di saat ditanya oleh Nabi, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Aku mendatangi istriku dengan berkaitus di siang Ramadan. Dan ini lafad Aisyah radiyallahu anha yang jelas. Di lafad Abu Hurairah datang seseorang kepada Nabi dan berkata, Halaktu, halaktu, maka telah hancur aku, telah celaka aku ya Rasulullah. Maka dikatakan, apa yang terjadi pada kamu? Waka'atu bi ahli fi Ramadan. Maka aku telah berkaitus mendatangi istriku di Ramadan. Di sini tidak disebutkan siang. Maka di hadith Aisyah menjelaskan bahwa yang diinginkan adalah di siang hari Ramadan. Maka wajah pendalilannya di sini, pertama, Kalimat Ihtaraptu dan Halaktu, maka kedua lafad ini telah hancur aku, dan terbakar aku ya Rasulullah. Kalimat Az-Zajr, wat-takbih, liman tarokas siam. Ini adalah ucapan yang buruk dan perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Dan begitu pun, di dalam hadith ini juga, lafad halaktu dan ihtaraptu disebutkan oleh para ulama, bahwa lafad aku terbakar dan aku telah hancur, maka seakan-akan dia itu diberi ikhob dan adab di dunia sebelum di hari akhirah, sehingga dia merasa kebakaran dan merasakan hancur luluh lantak. Karena dia meyakini telah melaksanakan dosa yang besar, sehingga dia yastahik an yuhri kofinar bidhan bihi. Seakan-akan dia merasakan lebih pantas api neraka dari dosanya. Maka dia datang kepada Nabi dan mengadu, untuk mencari solve problem, untuk dihalalkan, dan diampuni dari dosa-dosanya. Maka diberikan jalan oleh Nabi, dengan membayar kafarah. Dan kafarah ini perkara yang besar. Dimana dia disebutkan oleh Nabi, Taji terokobatan, apakah kamu mempunyai budak belian untuk dibebaskan? Maka dikatakan, tidak ya Rasulullah. Berarti pertama harus membayar, dengan membebaskan budak belian. Kemudian dikatakan, tidak mampu, maka turun kepada jalan yang kedua, dengan melaksanakan puasa dua bulan, terus menerus, secara terus menerus, dan bersambung. Maka dikatakan, tidak mampu. Maka kalau begitu, yang ketiga, agar dia itu memberikan makan 60 fakir miskin. Maka ini kafarah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan hubungan intim, di siang Ramadan. Maka ini dari tarhib, bahwa syariat Islam ini tidak mempermudah, bagi mereka orang-orang yang berkoitus di siang Ramadan, dan dulu para sahabat yang melaksanakannya dan mengatakan, halaktu, halaktu, ataupun ihtaraktu, aku telah terbakar dan merasakan hancur. Maka inilah dari at-tarhib di dunia, di mana orang yang melaksanakan dosa besar ini, merasakan seperti dibakar oleh Allah. Dan juga diberikan kafarah yang bukan sembarangan. Pertama, membebaskan budak belian, kalau tidak, puasa dua bulan terus menerus. Dan yang ketiga, kalau tidak ada, berarti dia memberikan 60 makanan kepada fakir miskin. Maka perkaranya bukan perkara yang mudah. Bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan di siang hari dengan sengaja berkoitus. Dan begitu pun, pendanilan yang lain datang dari berbagai sahabat dikeluarkan ashabu sunan, yang bisa naik kepada derajat sahih Ligoirih. Seperti hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah, dan dari Anas Ibn Malik, dan dari Jabir Ibn Abdillah, dan dari Kaab Ibn Ujroh, dan dari sahabat Malik Ibn Huairih, maka dari kelima, sahabat yang periwayatannya tidak lekang dari kedaifan, namun bisa naik kepada derajat sahih Ligoirih, di sini pun terdapat tarhib, bagi mereka orang yang meninggalkan puasa, di mana Nabi Muhammad SAW, di saat naik kepada mimbarnya yang tiga tingkat, berkata, Amin, Amin, Amin. Fakilalahu ya Rasulullah, makunta tasna'uhada, maka wahai Rasulullah, apa yang kamu lakukan tadi? Mengaminkan tiga kali. dikatakan oleh Nabi, Qala li Jibril alaihi salam, Ragi ma'anfu abdin, au ba'udah, dakhala alaihi ramadhan, falam yugfarlahu. Maka ini wajhu tarhibnya. Di mana Jibril mengatakan kepada aku, kata Nabi, maka aku mengatakan Amin, mengaminkan doanya. Ragi ma'anfu abdin, di riwayat ba'udah. makna rogi ma'anfu abdin adalah, semoga Allah menghinakannya dengan, dijadikan wajahnya, dilemparkan ke tanah, digosokkan ke tanah. Maka ini adalah penghinaan indal Arab. Wajah kita yang mulia, ditempelkan di tanah. Maka ini makna rogi ma'anfu rajulin. Dan ba'udah maknanya dijauhkan, dari rahmat Allah. Maka dua lakut ini, semoga Allah menghinakkan wajahnya, di tanah, dan juga dijauhkan dirahmah. Bagi siapa? Agraka alaihi ramadhan, walam yugfarlahu. Yang mana dia masuk kepadanya bulan Ramadan, dan, tidak menyebabkan dia diampuni dosanya. Maka, orang yang melaksanakan puasa Ramadan, akan diampuni dosanya, seperti hadith-hadith yang banyak, diantaranya hadith mutafakun alaih, dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah s.a.w. Man soma Ramadan, imanan wahtisaba, gufiro lahu mata qadda memingdambih. Berang siapa yang, puasa Ramadan, beriman kepada Allah, dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Maka wajah pendalilannya, orang ini masuk kepadanya bulan Ramadan, dan tidak diampuni, mafum al-mukhalafah. Bahwa orang ini tidak puasa, sehingga tidak diampuni dosanya. Maka kalau dia tidak berpuasa buka, di siang hari Ramadan, baik dengan makan, minum, ataupun berkaitus dengan istrinya, maka rogima'anf abdin'a'u ba'udha. Maka wahai Rasulullah doakan, amin, bagi mereka, yang tidak, mau, untuk melaksanakan, puasa Ramadan. Maka, ini pun, dari wajah terhib. Bahkan di riwayat, Jabir ibn Abdullah, syakiyah abdun adroka Ramadan, walam yukfarlahu. Dan makna dari syakiyah, adalah kecelakaan. Diadab di abdin raka, bagi mereka orang yang, masuk Ramadan, dan tidak diampuni, dikarenakan tidak berpuasa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.